Wah kalo masak ini sih auto nasi cepet abis Rasa kuahnya aja udah seger banget Ada asem pedes manis kalian Pasti bakalan suka Asli yang ini kalian wajib coba Pertama aku potong dulu tomat ijo nya Kemudian aku juga mau tambahin timun Lanjut siapin bumbu halusnya Disini harusnya ditambahin kunyit Cuma nanti aku pakein kunyit bubuk belakangan Pas blender aku tambahin minyak Dan disini aku menghaluskan dengan blender Oxon OX863 Mata pisaunya tajam banget jadi bumbunya cepet halus Dan blender ini juga lowat Oh iya terasinya ketinggalan Dengan adanya tutupan atas ini Memudahkan kita untuk menambahkan bahan yang ketinggalan Kemudian bumbu halusnya tinggal ditumis Di pan yang udah dipanasin terlebih dahulu Kita tambahin dengan lengkuas dan juga serai Karena tadi pas blender bumbu aku gak tambahin kunyit Jadi aku tambahinnya kunyit bubuk aja Kemudian bumbunya ini tinggal ditumis sampe wangi dan matang Kemudian tinggal ditambahin air Jangan lupa dibumbui dengan bahan yang sudah aku tulis di video ya Masukkan rawit utuh dan juga ikan tenggiri Matangkan dulu ikannya Kemudian aku tambahkan dengan potongan tomat Untuk tomatnya pake tomat hijau kecil Supaya asemnya lebih seger Terakhir masukin timun Lalu dimasak sebentaran aja biar timunnya tetap garing